Heho Pop Gengs Dan tanya-tanya, apakah benar ada kucing seperti ini atau hanya editan belaka? Daripada bingung, yuk sama-sama kita bongkar bersama Dpefac berikut ini. Mari kita mulai dengan menyelidiki foto kucing dengan dua wajah ini. Tak hanya wajah, warna matanya pun keduanya berbeda. Banyak orang yang berpendapat jika ini adalah hasil editan Photoshop semata. Tapi, apakah benar ini hanyalah editan? Foto kucing dengan dua warna wajah ini memang sempat membuat heboh banyak orang. Rasanya mustahil. Ada seekor kucing yang warnanya berbeda dari sisi kiri dan kanan yang persis seperti ini. Namun, kamu kini harus benar-benar percaya ya. Soalnya, kucing ini memanglah asli. Namanya adalah Venus. Dia itu terlahir dengan kondisi heterokromia. Kondisi ketika bagian berwarna pada mata berwarna-warni karena faktor genetik. Selain itu, ia juga diduga mengalami simera atau kimerisme. Kondisi simptoma pada makhluk hidup yang memiliki dua atau lebih populasi sel yang berasal dari fenotip genetik yang berbeda. Kasus yang dialami oleh Venus ini sangatlah langka. Christina Thomas mengadopsi Venus sejak tahun 2009 lalu. Awalnya, ia sebenarnya ragu saat mendapat kabar dari temannya yang menemukan Venus di sebuah peternakan sapi perah Carolina Utara. Namun, setelah memastikan bahwa Venus ini nyata dan bukan foto editan, ia pun segera terbang ke Florida hanya untuk meminta izin untuk mengadopsi kucing ini dan membayar seluruh biaya kesehatannya. Dan, berawal dari sebuah postingan Facebook, Christina Thomas tidak pernah menyangka kalau postingan itu membawa Venus menjadi salemgram yang menjadi sensasi viral di sosial media. Lihat aja, followernya saat ini udah sampai 2 juta loh. Wah, kalah kita. Selain karena warna wajahnya yang memang menarik, Venus menjadi tenar karena dianggap nih, membawa dampak positif mengenai citra tubuh yang berbeda. Wah, jadi kesimpulannya ini adalah fakta ya. Selanjutnya, ada foto kucing berkepala tiga yang menimbulkan berbagai perdebatan. Sebab dirasa sangat mustahil. Namun, gak sedikit pulan yang meyakini bahwa inilah wujud asli dari Cerberus, mahluk mitologi Yunani yang berbentuk anjing berkepala tiga. Hmm, apakah benar ada hewan seperti ini? Atau jangan-jangan editan juga? Dalam mitos Yunani, anjing berkepala tiga atau Cerberus adalah anjing yang berjaga di pintu masuk dunia bawah atau neraka. Tugas Cerberus adalah membiarkan kamu masuk neraka, tapi mencegahmu untuk pergi. Satu kepala anjing melambangkan masa lalu, satu untuk masa kini, dan yang ketiga adalah masa depan. Cerberus mencirikan semua aspek negatif dari masing-masing kerangka waktu kita. Aspek negatif yang dimaksud adalah terobsesi dengan masa lalu, kewalahan di masa kini, dan ketakutan akan masa depan. Dalam kisah ini dikatakan bahwa kita semua memiliki anjing berkepala tiga di jiwa tergelap kita. Jika kita ingin menjalani kehidupan yang kita impikan dan bukan yang kita takuti, kita harus mengalahkan Cerberus. Wah keren ya? Sangat bagus diterapkan dalam kehidupan bukan? Sayangnya, makhluk Cerberus ini hanyalah mitos dan perumpamaan belaka. Sedangkan foto ini, setelah diamati oleh ahli, diklaim sebagai editan cukup halus dari foto satu ekor kucing aja. Kemudian disatukan dengan dua kepala kucing sebelah kanan dan kiri, yang diambil dari gambar kucing berbeda. Lagi pula dalam kehidupan nyata, anjing berkepala tiga dengan kondisi sesempurna ini juga belum pernah ada ditemukan. Jadi, udah jelas ya kalau ini bukanlah foto kucing berkepala tiga alias hoax. Foto kucing aneh selanjutnya namun gak kalah mengemaskan adalah kucing kembar berbuluh putih dengan warna mata yang berbeda. Hmm, beberapa mengatakan ini hanyalah boneka. Ada malah yang bilang ini editan. Namun, lebih banyak yang percaya bahwa memang ada kucing seperti ini. Jadi, yang benar yang mana nih? Yang benar adalah kedua kucing ini memiliki nama. Namanya adalah Iris dan Abyss. Keduanya adalah kucing kembar identik dengan mata heterokromatik berwarna hijau di sebelah kanan dan berwarna biru di sebelah kiri, yang sangat cantik dengan bulu putih super halus. Mereka ini lahir pada tanggal 11 November 2015 lalu dan hidup di St. Petersburg, Rusia bersama pemiliknya Pavel Diagila. Banyak yang mengira Iris dan Abyss ini adalah spesies kucing dari Turki atau keturunan Anggora. Namun, Pavel mengatakan bahwa keduanya murni hasil perkawinan silang yang cukup langka antara kucing domestik Rusia dan kucing putih. Meskipun kembar identik, tapi sebenarnya Iris dan Abyss ini punya kepribadian yang sangat berbeda loh. Abyss selalu terlihat seperti diva yang susah diatur, bergerak tergantung moodnya, sedangkan Iris itu sering terlihat lebih santai. Saat ini ya, akun Instagram mereka telah memiliki 165 ribu followers. Saking tenarnya, mereka bahkan pernah di-endorse menjadi bintang iklan makanan kucing loh. Hmm, mengemaskan banget ya. Oke deh, nggak pake lama, langsung kita berikan stempel fakta pada kabar ini. Next, ada foto makhluk yang disebut-sebut memiliki nama Piket. Hasil perkawinan silang antara kucing Persia dan burung merak. Apakah benar ada makhluk seperti ini? Piket emang ada, tapi di dunia fantasi dan karakter dalam sebuah game RPG atau game strategi. Bahkan ada profilnya juga loh. Dikatakan bahwa Piket adalah salah satu dari hewan hibrida yang saat ini tidak diketahui klasifikasinya. Ia memiliki bulu dan pola burung merak. Namun secara bersamaan, memiliki ciri lain yang membuatnya berbeda dari kucing normal. Sehingga akan diklasifikasikan sebagai mamafian. Sedangkan foto ini adalah hasil editan dari para fans Piket. Gak cuma itu, bahkan ada yang sampai membuatkannya boneka yang terlihat sangat nyata seperti ini loh. Lucu banget ya. Jadi, udah bisa dipastiin, ini bukanlah makhluk hidup alias hoax. Dan yang terakhir, ada foto kucing yang terlihat memiliki dua wajah dan menghebohkan banyak netizen. Apa benar ada kucing seperti ini di dunia nyata? Atau jangan-jangan ini juga hanyalah boneka buatan manusia? Sekor kucing yang memiliki tiga mata, dua hidung, dan mulut rasanya mustahil ya. Tapi begitulah adanya. Kucing ini adalah kucing dengan kelainan craniofacial duplication atau diprosopus, yaitu duplikasi pada sebagian atau seluruh bagian wajah pada satu kepala yang sama. Jadi, sebenarnya, ini adalah dua ekor kucing kembar siam yang terlahir dalam keadaan menempel di satu tubuh. Karena kembar, kucing ini pun diberi nama Frank and Louie. Marty, seorang dokter hewan, sekaligus pemilik kucing ini mengatakan bahwa ia menemukan kucing ini di rumah sakit hewan saat seseorang menemukannya dan memintanya untuk disuntik mati, karena takut nggak mampu membesarkannya. Nah, si Marty ini pun menolak, kemudian memilih mengadopsinya. Faktanya, tak ada gangguan kesehatan yang berarti pada Frank dan Louie ini. Namanya bahkan masuk lho dalam Guinness World Records sebagai kucing janus dengan masa hidup terlama, lebih dari 12 tahun. Oh iya, kucing janus adalah sebutan untuk kucing yang terlahir dengan dua wajah. Well, udah jelas ya, kalau ini bukan boneka, dan stempel fakta adalah tindakan yang paling pas untuk disematkan pada foto ini. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi, maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.